Nah, Pak Roy ini sebaiknya, Pak, diganti, Pak. Intrupsi, intrupsi, Pak Ketua. Pimpinan, sementara, intrupsi sedikit, Pak Unhar. Jadi, saya supaya minta pimpinan agak tegas. Terima kasih. Ibu Yat. Ibu Yat, saya kasih tahu, Ibu Yat. Ada kesempatannya. Pimpinan. Pimpinan mimpin rapat, agak tegas dong. Kami harus menjaga rapat ini tertib. Jadi, kalau nggak bisa ikut aturan, pimpinan bisa keluarkan. Kemudian, Adipura. Adipura, kami akan melakukan rekonstruksi terkait penilaian. Bobot tertimbangnya kami akan naikkan di sisi penyelesaian sampahnya. Saat ini penyelesaian sampah mungkin masih diangkat 30 persen. Dengan dukungan Bapak-Ibu sekalian, mohon izin, Adipura nanti kita akan naikkan bobot sampahnya di angka 75 persen. Sehingga mungkin tidak seluruh kabupaten kota akan mendapatkan Adipura. Kami mohon izin. Tentu dukungan kita semua menjadi penting. Pimpinan, intrupsi pimpinan. Izin, Pak. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Saya ini sangat mengapresiasi semangatnya Pak Menteri ini, menjelaskan semuanya ini. Selamat Pak Menteri, semangatnya luar biasa. Pak Gunhar, atau kita minta Pak Menteri selesaikan dulu? Bentar, sebentar. Sebelum diselesaikan, justru saya kepengen Pak Menteri hemat tenaga dulu. Jadi jangan dibaca satu-satu, kayak gitu. Kayak orang mau menjelasin sama anak sekolah atau mahasiswa. Jadi semangat Pak Menteri itu disimpen dulu, disingkat-singkat aja. Ya kan? Jadi kita juga enggak terpaku dengar Pak Menteri, terus baca, dengar Pak Menteri, baca. Singkat-singkat, cepat. Kita langsung respon nanti. Oke, itu masukan dari Pak Gunhar, Pak Menteri. Bentar, pimpinan. Kita lanjutkan ya. Saya belum selesai ngomong. Ya selesai saya bicara, nanti baru pimpinan bicara. Saya menyampaikan hak saya untuk bicara di sini. Ya, terima kasih pimpinan. Silahkan lanjutkan pimpinan. Pak Gunhar ya, terima kasih. Mungkin pimpinan, intervensi. Saya kira apa yang disampaikan sudah baik, tapi kami yang baru-baru ini ingin tahu jelas detailnya seperti apa. Jadi kami mohon Pak Menteri silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Pimpinan. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Saya pikir begini, kira-kira kan kiri dan kanan sudah kasih pendapat. Kira-kira Pak Menteri sudah paham lah maunya. Silahkan Pak Menteri lanjutkan. Apa namanya, mungkin kepada persoalan-persoalan yang subtansif seperti itu. Terima kasih. Silahkan Pak Menteri. Dalam RKKL tahun 2025 yang telah diketok, maka pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 6,2 triliun. Namun secara umum bahwa anggaran ini sepertinya akan susah kemudian meningkat. Nah, ini untuk itu memohon kerendahan hati Bapak-Ibu sekalian untuk mendukung kami seandainya. Kami memerlukan dana-dana untuk mengeksesai, mengeksekusi program-program yang kami masukkan tadi. Kalau Bapak-Ibu yakin bahwa program ini bisa kita laksanakan, kita bersama, kami mohon izin dukungan kita semua untuk mendapat tambahan 2 triliun. Karena kalau dibagi sesuai dengan nomenklatur yang ada saat ini, maka 6,2 triliun itu LH hanya sekitar 1,2 triliun saja. Baik, terima kasih Pak Menteri atas paparan dan penjelasannya. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian kami persilakan kepada rekan-rekan Komisi 12 DPR ini untuk melakukan pendalaman. Yang pertama, kami persilakan dari fraksi PDI Perjuangan. Kami praksi PDI Perjuangan mengapresiasi kepada Bapak Menteri Hanif Faisal yang sebelumnya menjadi Dirjen Planologi, melenting jadi Menteri Pak. Luar biasa Pak. Pak Roy ini 10 tahun Pak jadi Dirjen, belum jadi Menteri. Ibu Pimpin juga itu 7 tahun ya, 7 tahun jadi Dirjen, belum jadi Menteri Pak. Jadi luar biasa, sekali lagi kami mengapresiasi Pak. Setelah saya mengamati struktur organisasi tata kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pak, kami menyarankan Pak, kami menyarankan dari fraksi PDI Perjuangan Pak, seperti Pak Roy ini sudah menjabat menjadi Dirjen Gakum kurang lebih 10 tahun Pak. Nah Pak Roy ini sebaiknya Pak diganti Pak, diganti tapi dinaikkan. Karena saya melihat di sini Pak, ini ada inspektur utama. Kalau Pak Roy tidak diganti, kasihan yang di bawahnya Pak. Karena ASN ini kan naik pangkatnya kan berjenjang dan berkala. Pak Roy ini bukan jabatan politis. Kalau Bapak tidak ganti Pak Roy, 3 periode dia ini Pak. Tidak ikut pemilu. Begitu Pak. Jadi saran saya kepada Pak Menteri, Pak Wamen ya, ini Pak Roynya diganti, dinaikkan menjadi inspektur utama. Terus Ibu Pimpin, Ibu Pimpin ini deputi pengelolaan sampah limbah dan bahan berbahaya beracun. Ini diganti juga Pak. Biar yang lain itu punya semangat kerja, dan tidak Ibu Pimpin mulu, enggak Pak Roy melulu Pak. Karena kalau yang dibawa-bawa ini, enggak mungkin berani Pak ngusulin ke Bapak minta diganti pimpinannya. Tapi ngantrinya terlalu lama. Intrupsi, intrupsi Pak Ketua. Intrupsi Pak Ketua. Pimpinan mohon izin. Nanti dulu. Saya mohon maaf ya, karena kita di sini membicarakan agenda yang berbeda. Seandainya nanti Bapak mau menyampaikan itu, kita bisa lakukan di... Ibu-ibu. ...tertutup. Ya, mohon izin Bapak ya. Jadi kita langsung... Nanti biarkan Pak Gunhar selesaikan dulu. Nanti ada gilirannya. Pimpinan. Pimpinan, mimpin rapat. Mimpin rapat agak tegas dong. Ya, ya. Mengatur jalannya rapat. Ibu Yat. Ibu Yat, saya kasih tahu. Ada kesempatannya. Ibu Yat, saya kasih tahu. Di dalam ruangan ini, semua anggota punya hak untuk bersuara. Menyampaikan apapun itu, diwakili oleh masing-masing fraksi. Nanti giliran Ibu bicara, Ibu silakan bicara. Ketika Ibu berbicara, saya tidak akan menyelah Ibu. Ya. Ya, mohon izin. Ini kita bukan Pak Gunhar. Tapi Pak Menteri lagi bicara juga, Pak. Potong juga tadi. Ibu Yat, nanti dulu. Ya oke. Pak Gunhar langsung lanjutkan saja, nggak apa-apa. Ya. Silakan dilanjutkan. Pimpinan, sementara interupsi sedikit Pak Gunhar. Pimpinan mohon diberitahu, mungkin ada anggota DPR yang masih baru-baru. Ini hak berbicara anggota itu, jangan sesekali dipotong. Ya. Nah, sebagai politisi, apa saja yang disampaikan seorang politisi di ruangan ini, itu hak mereka. Mereka mewakili masyarakat yang memilih mereka. Jadi saya supaya minta pimpinan agak tegas. Terima kasih. Baik, jadi kita ini ya, ini untuk pertama kali, biar kita saling lebih memahami, prinsip semua punya kesempatan berbicara, diatur oleh pimpinan. Nah, ya, diatur oleh pimpinan, kemudian pergiliran. Nah, pada saat ini, kita memberikan kesempatan itu kepada Bapak Gunhar dari PDIP, fraksi PDIP. Nanti akan dilanjutkan, diteruskan. Nanti pada gilirannya, misalkan PKB ingin bicara, silakan. Begitu ya. Kepada Pak Gunhar, kita bisa lanjutkan semua ya. Jadi, itu Pak Menteri, ya, masukan kami, saran kami, bukan berarti kami tidak suka dengan Pak Roy, bukan berarti kami tidak suka dengan Bu Pimpin. Kami berharap kinerja Kementerian Lingkungan Hidup ini ke depan, lebih progresif, dan lebih, apa bahasanya itu, bahasa Pak Prabowo itu, lebih greget, itu loh. Ijin pimpinan sebelum dilanjut, Safrudin dari fraksi PKB, izin usul konkret, kalau bisa pimpinan, pimpinan memberikan batas waktu untuk kepada para perwakilan fraksi, supaya tidak berkepanjangan, nanti habis waktu kita tidak bisa interaksi lagi. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya, kami persilakan dari fraksi Nasdem. Di sini program-program unggulan yang Bapak sampaikan tadi, sangat menjadi suatu harapan besar buat kami semua masyarakat, terutama penduduk di Jakarta. Kalau bicara tadi polusi yang Bapak sampaikan, udara dan segala macam, mengandung dari 2 sampai 2,5 persen kualitas udara itu, dengan program-program Bapak nanti, kalau bisa terwujud, maka kami sangat senang dan juga kesehatan bagi masyarakat, terutama di Jakarta akan hidup lebih sehat lagi Pak. Mungkin dari kami, fraksi Nasdem, itu saja bisa kami sampaikan. Selamat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami harus menjaga rapat ini tertip. Jadi kalau tidak bisa ikut aturan, pimpinan bisa keluarkan. Jadi saya pikir itu ya. Jadi tolong tertip, kapoksi-kapoksi silakan, delegasikan masing-masing. Kita pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.